Al-Quran dipermudah oleh Allah dalam turunnya Di dalam menghafalnya, di dalam memahaminya Sampai menjadi alamat iri bagi kaum dan hamba Allah yang lainnya Al-Quran dipermudah oleh Allah di level yang ketiga Level yang pertama ada di lawa il-ma'fud Level yang kedua ada di sama'id dunia Level yang ketiga diterunkan ke dunia kepada Rasulullah Dan tentu seperti kepada kita saat ini Dalam hidup ini Maka dimudahkan dengan cara diangsur oleh Allah SWT 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Salah satu manfaatnya yang memang disebutkan dalam Al-Quran Adalah litaqbir untuk mengokohkan, untuk menguatkan Menguatkan di hati, menguatkan di mulut, menguatkan di pemahaman Untuk litaqbir, untuk litaqbir, untuk meringankan, untuk memudahkan Mudah untuk dibaca, diingat, dihafal Kemudian litaqbir untuk meringankan Dan ada litaqbir untuk memberikan optimisme, gambar gembira Dan tentu yang banyak disinggung adalah untuk menjadi penonton Hudan Hudan itu maknanya penonton Ya, ditonton oleh Al-Quran Al-Karim Menjadi panduan, menjadi tuntunan Kemudian menjadi petunjuk pelaksanaan juga Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW Nah ini adalah posisional Al-Quran Al-Karim Yang menjadi kalam Allah SWT Dan tentu merangkum dan melengkapi Seluruh wahyu yang sebelumnya Ya Wa anzalna ilayka al-kitaba bilhaqi Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi Wa muhayminan alaih Fahkum bainahum bima anzalatah Surat Al-Mahidah Surat 5 Ayat yang ke-48 Ya Merangkum Kalau mau tahu Kitab-kitab terdahulu Wahyu-wahyu terdahulu Suhuf Ya kan Suhufnya para Para nabi dan rasul Kemudian Taurat Zabur Injil Maka Pelajari Al-Quran Dan kuasai Al-Quran Itu namanya secara ilman Yaitu Jadi siapa yang bisa Menguasai Al-Quran Dan mempelajari Al-Quran Maka dia akan menjadi Insiklopedi Seluruh ilmu yang terdahulu Mau bicara Kitab Taurat Tidak punya Taurat Mau bicara Injil Tidak punya Injil Baca kisah tentang Surat Maryam Baca kisah tentang Nabi Allah Isa Alayhi Salaam Ya kan Di Surat Al-Ma'idah Mulai ayat 110 Sampai 120 Ini semuanya Jadi ada Semuanya isinya ada disitu Ya luar biasa Secara global Secara icmal Secara ilmu Pengetahuan Ya Kemudian Jadi Mau Bisa Tetbiqun Lisan Mau Bisa Menerapkan Secara lisan Maka Tentu adalah Jadi Membaca Al-Quran Atau Membelajari Al-Quran Mulai dengan Pembelajaran secara lisan Harfan Kalimatan Ayatan Sofhatan Wajuz'an Apa maksudnya Jadi secara huruf Menjadi kata Menjadi kalimat Menjadi ayat Menjadi Satu halaman Dan satu juz Akhirnya satu Al-Quran Harif Orang yang Al-Mahir Mahir Lisanan Yang Yang Piawai Yang Lincah Al-Qurannya Seperti Tadi Muto Menjadikan Al-Quran Mengalir Seperti air Mengalir Di mulut Kita Mengalir Di Pemahaman Kita Mengalir Di perilaku Kita Dan Mengalir Di institusi Kita Tentu Itu Mencakup Jadi Kalau Lisan Ya Tentu Pasti Dimulai Tahajj Al-Mahir Bil-Qur'ani Ma'as-Safarat Til-Giram Bil-Bar Orang yang Mahir Pinter Bisa Lisanan Ya kan Dengan Al-Quran Maka bersama Para juta-juta Allah SWT Dan orang Yang membaca Al-Quran Dan terbata-bata Dan merasa Berat Maka Maka Mendapatkan Dua Pahala Di dalam Hadis Ini Pun Jadi Menunjukkan Bahwa Ada yang Sangat Piawai Salis Lisan Di dalam Jadi Membaca Mentatbikan Al-Quran Lisan Dan ada Yang masih Berat Makanya Hampir Semua Metode Yang Dikreat Oleh Para Ahli Ada yang Mulai Mengenal Huruf Ada yang Mulai Mengeja Kemudian Merangkai Huruf Menjadi Kata Ya kan Kata Menjadi Kalimat Kemudian Menjadi Ayat Ya kan Sampai Kepada Satu Sofa Lancar Baik Dan Alhamdulillah Jadi Bisa Menyimakkan Satu Jus Dua Jus Lima Jus Dalam Satu Majlis Dan Misalnya Sepuluh Jus Dalam Satu Majlis Itu Kalau Lesannya Tidak Renyah Tidak Salis Maka Tidak Mampu Karena Di dalam Buku Paidah Jadi Para Peserta Semuanya Jadi Bacaan Al-Quran Berdasarkan Jadi Cepat Lambatnya Ada Bacaan Tahqik Ada Bacaan Tartil Ada Bacaan Tadwir Ada Bacaan Hadr Ya Bahwa Jadi Bacaan Yang Pelan Bacaan Yang Sedang Bacaan Yang Cepat Dan Bacaan Yang Cepat Sekali Tentu Bisa Cepat Karena Salisulisan Yaitu Sudah Terbiasa Mulutnya Bisa Tartil Karena Sudah Terbiasa Mulutnya Bisa Pelan Karena Terbiasa Mulutnya Kemudian Masih Mengeja Karena Baru Memulai Nah Jadi Seperti itu Ini Sendiri Juga Sudah Isyarat Solusi Solusi Apa Solusi Lisan Kita Jadi Jadi Orang Yang Mahir Membunyikan Sesuatu Maka Menunjukkan Upayanya Dalam Sesuatu Itu Lebih Orang Pandai Menyanyi Maka Dia Terus Latihan Menyanyi Ya kan Orang Pandai Membunyikan Al-Quran Maka Dia Jadi Apa Terus Latihan Jadi Membunyikan Al-Quran Al-Karim Sebagaimana Ketika Menjadi Profesi Yang Profesional Bukan Amatiran Maka Meskipun Tidak Waktunya Main Tidak Waktunya Bertanding Dia Adalah Menjadikan Itu Ibadahnya Maka Jadi Likulli Harfin Hasana Walhasanatu Bi'ashrati Amthaliha Setiap Satu Huruf Adalah Satu Kebaikan Yang Diimbali Dibalas Oleh Allah Dengan Sepuluh Kebaikan Tentu Ketika Kita Mentatbikan Membaca Ini tentu Bacaan pelan Tapi Ada Yang Kemudian Kalau Dilihat Youtube Kemarin Saya Diperlihatkan Orang Jadi Imam Dalam Solat Jadi Sembilan Jam Itu Adalah Tiga puluh Jus Artinya Apa Sebelum Berkomentar Yang Lain Maka Artinya Dia Hafalannya Kuat Dia Hafalannya Lancat Ya Jadi Hafalannya Kuat Lesannya Lancat Itu Juga Bagian Solusi Kalau Mau Bertanya Seberapa Al-Quran Itu Mengalir Di Lesan Anda Seberapa Al-Quran Mempengaruhi Lesan Anda Seberapa Fasuhatu Al-Huruf Al-Kalimat Jadi Clearnya Jadi Huruf Dan Kalimat Itu Ada Di Lesan Anda Nah Jadi Itu Jadi Itu Adalah Perbuatan Karena Perbuatan Itu Ada Perbuatan Hati Ada Perbuatan Apa Namanya Lesan Ada Perbuatan Anggota Tubuh Perbuatan Hati Kamu Nampakkan Tidak Kamu Nampakkan Di Hitung Oleh Allah Di Hitung Oleh Allah Kemudian Jadi Apa Namanya Perbuatan Lesan Apapun Yang Jadi Dilafalkan Oleh Mulut Oleh Lesan Maka Terekam Dan Tercatat Perbuatan Anggota Tubuh Adalah Jadi Ibadah Mahduh Kita Yang Melibatkan Anggota Tubuh Dan Kemudian Ibadah Mu'amalah Kita Melibatkan Semua Anggota Tubuh Itu Adalah Amal Maka Maka Ketika Ada Orang Jadi Lesannya Sudah Bagus Tertib Maka Menunjukkan Dia Terwarnai Dan Tersibroh Oleh Al-Quran Al-Karim Kemudian Hatinya Baik Dan Bersih Maka Dia Tersibroh Oleh Al-Quran Al-Karim Kemudian Bila Dia Seluruh Anggota Tubuhnya Juga Menjadi Baik Maka Jadi Dia Terwarnai Oleh Al-Quran Al-Karim Ya Begitu Nah Maka Yang Diangkat Pula Di Dalam Flayer Itu Inna Hazal Kitab Yarfau Qawman Wayadau Akharim Bahwa Kitab Ini Adalah Meninggikan Derajat Suatu Kumpulan Suatu Kaum Dan Ia Juga Merendahkan Kumpulan Dan Juga Kaum Jadi Al-Quran Itu Bisa Menjadikan Al-Muqarabun Dan Jadi Al-Abror Wasabiqun Asabiqun Hula'ik Al-Muqarabun Ya Jadi Bisa Juga Al-Quran Itu Justru Menenggelamkan Jadi Orang Jadi Sedalam-Dalamnya Dan Apa Namanya Yang Gagdabu Di Ayatina Termasuk Kehidupan Yang Sempit Kehidupan Yang Donk Ya kan Waman A'robo An Zikri Fainna Lahu Ma'in Shatan Danka Wana Shuruhu Yawma Al-Qiyamati A'ma Kuala Rabbi Lima Hashartani A'ma Wakad Kunt Basira Kuala Kothalika Ataka Ayatuna Fanasitaha Wakathalika Al-Yawma Tunsa Ayat Lua Luar biasa Itu di Surat Toha Ya Di Surat Toha Surat Yang Ke-20 Jadi Ayat Yang Ke-124 Maka Al-Quran Itu Bisa Meninggikan Jadi Derajat Orang Dan Bisa Membenamkan Orang Pula Nah Jadi Ini Al-Quran Barang Siapa Yang Berpaling Dari Mengingatku Dan Dari Al-Quranku Maka Kehidupannya Kehidupan Sempit Lalu Nanti Di Akhirat Jadi Akan Hidup Dalam Keadaan Buta Lalu Bertanya Kepada Allah Ya Allah Kok Saya Jadi Buta Padahal Jadi Dulunya Jadi Kita Bisa Melihat Oh Karena Kamu Melupakan Ayat Ayat Nah Nah Ini Maka Saudara Kupersita Semuanya Jadi Jadi Ketika Orangnya Itu Lesannya Bagus Maka Berarti Dia Telah Berupaya Untuk Memperbaiki Lesan Ketika Al-Qurannya Di Lesan Bagus Maka Dia Telah Melakukan Pembelajaran Secara Lesan Membaca Mentasmi Menghafal Ya Begitu Nah Ketika Jadi Dia Berusaha Untuk Memahami Maka Berarti Interaksinya Dengan Pikiran Interaksinya Dengan Hati Interaksinya Dengan Tadabbul Afala Ya Tadabbarun Al-Quran Nah Sembuyannya Adalah Ma Merro Min Ayatin Illa Wa Qod Fahim Tuhan Tidak Melewati Satu Ayat Melainkan Saya Sudah Mengerti Artinya Nah Coba Ketika Jadi Bacaan Yang Bagus Tadi Kalau Tidak Mengerti Tentu Tidak Bisa Mempengaruhi Bacaan Yang Hebat Kalau Tidak Mengerti Maka Tidak Akan Mempengaruhi Karena Orang Terpengaruh Itu Karena Ada Paham Ada Ngerti Tapi Kelebihannya Al-Quran Membaca Saja Dapat Pahala Ya Kan Membaca Saja Dengan Penuh Iman Dan Cinta Menjadi Ahli Al-Quran Mengimani Mencintai Mempelajari Maka Ahlul Quran Ahlul Allah Wah Khos Satu Ahli Al-Quran Itu adalah Keluarga Allah Dan Pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ada Ada Orang Yang Ya Dipakainya Untuk Kori Ya Kan Tapi Untuk Menjabarkan Belum Tentu Mampu Dan Itu Juga Mulia Dan Itu Juga Bagus Dengan Tujuan Tidak Sebatas Itu Yang Dia Inginkan Karena Kalau Mau Berubah Kalau Mau Terwarnai Kalau Mau Menjawab Pertanyaan Yang Tadi Seberapa Al-Quran Memperbaiki Hidupmu Seberapa Al-Quran Menjadi Penuntunmu Tentu Jawabnya Kalau Ada Orang Yang Sibuk Dengan Al-Quran Maka Dia Telah Berada Di Jalannya Salah Satu Asal Dalam Kemuliaan Al-Quran Siapa Yang Disibukkan Dengan Al-Quran Ya Kan Dan Lupa Untuk Meminta Sesuatu Kepadaku Maka Saya Beri Sebagaimana Orang-orang Yang Meminta Itu Kenapa Karena Waktunya Jadi Dikip Untuk Al-Quran Membunyikan Al-Quran Mengajarkan Al-Quran Maka Setidaknya Mulut Yang Disibukan Oleh Al-Quran Maka Tidak Dipakai Untuk Ngomong Yang Yang Tidak Baik Nah Ini Kelebihannya Makanya Quran Adalah Firman Allah Ya Kan Yang Diwahyukan Kepada Rasulullah Melalui Jibril Dan Mutawatir Dianggap Dihitung Ibadah Di dalam Membacanya Meskipun Tidak Ngerti Tapi Kalau Mau Berubah Mau Tersibuk Mau Terwarnai Mau Mengambil Bisa Mengambil Petunjuh Al-Quran Maka Tentu Adalah Di Level Yang Kedua Ini Yaitu Bagaimana Jadi Mengalirkan Al-Quran Di Pemahaman Kita Ya Berusaha Untuk Memahami Mentada Buri Di Surat 21 Ayat Yang Kesepuluh Ya Sungguh Telah Aku Turunkan Jadi Al-Quran Di Dalamnya Ada Peringatan Kalian Ada Petunjuk Keselamatan Kalian Apakah Kamu Ngerti Nah Gitu Apakah Kamu Paham Nah Kalau Mau Berubah Kalau Mau Terwarnai Maka Tentu Ada Poin Yang Kedua Yaitu Harus Paham Kalau Tidak Paham Tidak Bisa Tapi Orang Yang Melingkar Dengan Al-Quran Itu Adalah Orang Yang Baik Dan Orang Yang Mulia Meskipun Ini Adalah Jadi Untuk Jadi Orang Ahli Kitab Tapi Sama Aja Ketika Kita Punya Al-Quran Ali Al-Quran Tapi Jadi Bisanya Cuman Memerintah Dan Tidak Melaksanakan Maka Itu Sama Dengan Jadi Mereka Masal Masalul Lathina Humil Taurata Thumma Lam Yحمilu Ha Kan Nathalil Himari Yحمil Asfara Ya Luar biasa Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tapi Kemudian Ketika Jadi Saya Sampai Jam berapa Ustaz Nathalul Ya Jadi Ketika Kita Untuk level Yang berikutnya Adalah Menginternalisasikan Al-Quran Kedalam Jadi Diri kita Diri kita itu Ada nadi Ada pikiran Ada sarap Cukup Satu Ungkapan Yang hebat Ketika Para sahabat Ini Mohon Diperhatikan Ya Jadi Ya Tidak biasa Untuk membuat Slide Supaya Pikirannya Enggak ada Di slide Gitu Enggak ada Di ini Pikirannya Harus Ini Bareng Karena Ya Bahwa Ketika Ada para sahabat Datang Kepada Umil Muminin Aisyah Roti Al-Tawanda Ditanya Mau pada Ngapain Kalian Ya Mau pengen Tahu Bagaimana Kehidupan Rasulullah Capek Capek Amat Jadi Baca Quran Pahami Quran Karena Huluk Quran Jadi Internalisasi Al-Quran Di nadi kita Di syarab kita Di tingkat Personal Di situ Itulah Kemudian Jawaban-jawaban Tadi Seberapa Al-Quran Menformat Anda Seberapa Al-Quran Mempengaruhi Anda Ini secara Pribadi Mempengaruhi Pikiran Anda Mempengaruhi Sens Perasaan Anda Sens Ketika Perasaan Ini Sudah Tersentuh Kenapa Orang Itu Bisa Menangis Membaca Al-Quran Karena Yang Tersentuh Adalah Perasaannya Terima Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 23 pula, Umar ibn Khattab yang menjadi musuh kuat Rasulullah s.a.w. awalnya, tapi karena dia tersentuh sensnya, jadi maka kemudian dia jadi lunglai dan kemudian dia masuk Islam dengan mendengarkan beberapa ayat. Langsung, jadi hatinya tersentuh, sennya tersentuh, maka ada yang nangis, ada yang langsung meninggal, kemudian ada ini karena tersentuh. Kalau yang tersentuh mulutnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk mulut, dan mulutnya sangat piawe dengan Al-Quran. Kalau yang tersentuh sensnya, maka mulutnya sudah baik, maka dia akan jadi berubah dirinya. Nah, kemudian berikutnya, diri yang berubah, diri yang terformat, diri yang terbentuk, maka dia akan menjadi sumber kebaikan dan sumber kemanfaatan. Karena yang mengalir dari pikirannya adalah pikiran Al-Quran, yang mengalir dari lesanya yang keluar adalah Al-Quran, dan kemudian kalau perlu adalah Al-Quran berjalan karena khulukul Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran dan bahkan, kalau menurut kata Imam Ash-Syafi'i, tanya apa saja, aku akan jawab dengan Al-Quran. Ini adalah penguasaan Al-Quran secara lisan, penguasaan Al-Quran secara pemahaman, dan kemudian merasuk, jadi ke dalam, jadi sens dan perasaannya. Para pemirsa, ada satu ungkapan hadis gharib Imam Tirmidhi, bahwa ahlu Al-Quran yudroju fi jasadihi nurun huwa, bahwa ahli Al-Quran itu jadi dialirkan, dialirkan, apa namanya, jadi di dalam tubuhnya cahaya kenabian, kecuali hanya saja tidak diberi wahyu. Karena tidak ada wahyu, setelah Rasulullah S.A.W. maka kalau mau mendapat wahyu, maka baca Al-Quran, pahami Al-Quran, dan jadikanlah itu sebagai alat yang mempengaruhi diri kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perilaku kita, pemahaman kita, dan mempengaruhi tindak tanduk kita. Itulah, jadi hidayatul Al-Quran, jadi bimbingan Al-Quran, petunjuk Al-Quran, itu adalah seperti itu. Ya, tentu semuanya butuh contoh. Bagaimana Pak Besad? Kampung Imbian, bagaimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, ada yang dari Sumbawa itu sudah berbuka. Ya, ya, ya. Luar biasa. Waktu kita 15, eh, jam 5 lebih 15. Dilanjutkan sesi pertanyaan. Ya, ya. Nah itu para pemirsa dan para ahli Al-Quran, semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah S.W.T. Dan anugerah yang luar biasa, karena itu adalah, kalau yang namanya wahyu itu urusannya Allah. Ada urutannya suhuf, kemudian urutannya setelahnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, lalu surat An-Nisa, ayat yang ke-163, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wal-Nabiyina min ba'di, wa'awhayna ila Ibrahima, wa'isma'ila, wa'ishaqa, wa'ya'quba, wal'asba'ati, wa'isa, wa'ayyuba, wa'ayu'nusa, wa'aruna, wa'asulaiman. Itu juga dalam satu ayat, disebutkan simpul-simpul makhluk Allah S.W.T. yang mulia. Jadi, dari Nabi Allah Nuh A.S. berbicara tentang wahyu, dan ditutup dengan Rasulullah Muhammad S.W.T. Di surat Al-Anbiya, surat 2-1, ayat yang ke-25, وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُّحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَا 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 أَنَا فَعْبُدُونِ Maka ketika kita sudah paparkan seperti ini, maka ada yang sifatnya konseptual, jadi pengetahuan, konsepsi, dan ada yang sifatnya tatbiki, dua-duanya tidak bisa jadi dibisahkan. Orang berbuat, beramal, beraktifitas, minus ilmu, maka ilmunya tertulak. Orang punya ilmu, tidak diamalkan, maka juga berbahaya. Dalam konteks tazkiyatun nafas, maka yang menghancurkan kehidupan dan menghancurkan agama Allah S.W.T., itu adalah rojulani, dua bentuk manusia. عَلِمُنْ مُتَحَدِّكُنْ وَجَهِلُونْ مُتَنَسِكُنْ Yaitu orang ngerti, orang yang memahami konsepsi-konsepsi, tapi jadi dia orang yang ngawur, jadi tidak menghargai ilmunya, dan tidak mengamalkan ilmunya. lalu wajailun mutanessikun, dan orang yang minus pengetahuan, minus konsepsi, minus pemahaman, tahu-tahu dia jadi melakukan sebuah praktek dan yang dikhawatirkan, jadi adalah malah menjadi rujukan dan menjadi panutan. itu Imam Al-Ghazali jadi mengatakan seperti itu. Maka Al-Quran adalah bahrun la sahilalah, adalah lautan yang tidak ada pantainya, tidak ada pinggirnya, tapi setiap kita dalami, setiap kita dalami, maka kita ada mendapatkan. Surat Al-Isra menggambarkan, Mereka bertanya tentang ruj, dan jawablah bahwa ruj itu adalah urusan Allah, karena ilmumu cuma dikit, dan tidak akan selesai untuk berbicara ruj. Para dokter spesialis, nyawa, malah dia mati duluan. Jadi luar biasa ini. Lalu kemudian ada di surat Yusuf, luar biasa, di ujung itu menggambarkan bahwa di atas ilmu ada ilmu. Maka luar biasa, jadi, di atas ilmu ada ilmu. Di atas pengetahuan ada pengetahuan. Maka Al-Quranul Karim adalah jadi mengumpulkan segala pengetahuan, dan itu konsepsinya. Makanya jadi luar biasa, mau cari apa saja, nyari ayat utang yang paling panjang di Al-Quranul Karim. Jadi dulu yang dalam sejarah, maka seperti fir'on dan namrud, maka fir'on secara eksplisit, namrud secara implisit ada juga. Luar biasa ini konsepsi, tapi kalau menjadi pengetahuan begitu saja, secara pahala, itu adalah adabat, tapi bukan hudan lin nasi, bukan hudan lil utaqin, hudan li al-ta'akul, tapi tidak menjadi orang yang mendapatkan petunjuk Al-Quranul Karim. Dalam ungkapan yang menarik, manizdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang pengetahuannya tambah, kemudian tidak diikuti dengan, jadi tadbik dan amal, maka berarti orang itu jauh dari Allah SWT. sebuah ngeri juga, makanya dari komunitas atau kaum atau masyarakat, jadi ketika banyak orang yang secara ilmu itu memadai cukup, dan jumlahnya juga cukup, tapi jadi kaum kumpulan itu bertubi-tubi, mungkin ditimpa kesulitan, musibah, cobaan, maka bisa juga musibah, bisa juga ibtilah, cobaan, bisa juga apa namanya, adalah tazkirah, peringatan, dan bahkan bisa pula yang namanya siksaan. Karenanya harus ada jadi tadbik dan amal tadi. Istihda lil'qur'anil karib. Maka orang-orang yang hebat itu adalah waqafan lil'qur'anil karib. Waqaf itu apa? Begitu jadi dikatakan di Qur'an tidak begitu, maka dia berhenti. Salah satu contoh yang sering dicontohkan adalah ketika Amirul Muminin, Omarul Khattab, r.a.w. anhu, membatasi masalah, apa namanya, mas kawin. Lalu, ada seorang perempuan tua, apakah anda setuju? Tidak, saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Tidak menerima, tidak taat, karena Al-Quran begini. Maka kemudian, Umarul Khattab, r.a.w. anhu, ashabat, adihi as-syeikhah, benarlah orang tua ini, dan salahlah Umar. Nah, sikap yang seperti ini tentu adalah tidak gampang dan tidak mudah. Apalagi di situasi dan kondisi yang begini ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apakah dunia ini menerima Al-Quran? Ya, menerima dalam konteks sebagai kitab suci, sebagai kitabnya umat Islam, tapi bahwa menerima dalam arti jadi membaca yang maksimal, jadi kemudian memahami yang maksimal, kemudian mengamalkan yang maksimal, tentu masih perlu ditelusuri dan dipertanyakan. Silahkan, sambil ngeklik-ngeklik begitu, jadi berapa prosen orang Indonesia yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Silahkan klik, jadi teman-teman semuanya. Jadi ketika kita termasuk menjadi mengimpikan ini, jadi kampung impian ini tadi, termasuk juga banyak sekali pesantren. Tadi yang keluar dari saya bukan 200, Alhamdulillah sampai hari ini 700 santri yang selesai 30 just dengan saya. Tapi itu kalau dibandingkan dengan Indonesia yang ada 200, kemudian 70 juta makhluk hidup, manusia yang dimuliakan Allah SWT, dipotong tentu yang tidak searah dengan Al-Quran, dia di luar, maka setidaknya masih ada jadi 200, jadi 17 juta kaum muslimin dan muslimat. Silahkan klik dari itu. Nanti kita akan tahu seberapa orang itu lesannya baik dengan Al-Quran. Dinaikkan lagi, dipahamkan dengan Al-Quran. Makanya, makanya kalau bicara Al-Quran, jangan bawa-bawa Al-Quran dong. Nah, akhirnya Al-Quran berada di sudut pojokan tertentu, ada di sebagian di pondok pesantren yang masih dalam tataran teori, masih dalam tataran percobaan juga. Dan tentu dari teman-teman kita yang sedang belajar dan menghafal ataupun apa saja, nanti belum tentu juga aman ketika sudah keluar. yang memegang urusan penting itu bukan berarti orang yang tidak jadi bisa Al-Quran. Sebagian itu adalah memaham Al-Quran, tapi itu pun tidak aman. Luar biasa. Allah SWT. Wata'ala. Jadi, ini maka ada unsur konsepsi, kemudian ada unsur tatbiki, yang terus ditelusuri, terus ditelusuri, terus dimasukkan, ditadapuli, ditaakuli, sampai jadi orang itu bisa mempunyai praktek spiritual yang luar biasa. Kayak model jadi Imam Malik ketika membunyikan itu saja cuma membaca itu dan kemudian dia menangis dan basah lehyahnya, jinggotnya, dan itu adalah sebagian malam dihabiskan untuk itu. Jadi, bagaimana terwarnainya jadi Al-Quran, Al-Karim sampai kepada jadi sensenya, itu tadi. Kalau secara lisan, jadik cintanya luar biasa, di bulan Ramadhan seperti ini silahkan buka jadi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran kita akan mendapatkan contoh-contoh sosok manusia yang sangat mempunyai perhatian terhadap Al-Quran, Al-Karim secara lisan, akhirnya karena bisa dihitung Imam An-Nawawi mengabadikan sebuah perjalanan spiritual ke-Quranan jadi orang-orang ada yang sehari semalam tercatat menghantamkan delapan kali, ada yang empat kali, ada yang dua kali, ada yang sehari semalam satu kali, ada yang tiga hari konsisten sekali. Ini urusannya urusan tekat dan urusan lancar dan enaknya mulut. Ya kalau kita beleka-beleku memang nggak bisa. Jadi sudah lelah kedauluan jadi belakangnya sudah capek, sudah ini dan seterusnya. Ini adalah tatbik lesa ini. Kalau tatbik yang apa namanya perasaan, pemahaman itu, itu adalah sangat-sangat penting. Ya, kalau kita hadir pada jadi seorang penting, kemudian kita bacakan Al-Quran dan dia nangis, kemudian dia jadi keluar dari apa yang biasa dilakukan yang kurang baik, maka itu akan menjadi luar biasa. Maka dia terwarnai dengan Al-Quranul Karim yang ada di surat Az-Zumar ayat 23 tadi, Jadi kulitnya pun menjadi merinding, kemudian lunglay, kemudian bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di surat Al-Hadid pula sebentar ayat yang sebelumnya ayat yang ke-16 bahwa apakah belum tiba bagi orang-orang mu'min untuk bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menekuni Al-Quranul Karim. Jangan seperti orang-orang yang dulu yang sudah diberi wahyu Allah, firman Allah, tapi terlalu lama di dalam berfikir dan mengambil keputusan. Kalau begini, begitu, begini, begitu, akhirnya maka menjadi panjang waktunya akhirnya keras hatinya dan hati ini kalau sudah keras di dalam di dalam perbandingan jadi surat Al-Baqarah 74 ini hati itu kalau sudah mengeras maka lebih keras dari batu dan batu masih ada manfaatnya bisa dipakai untuk dasar bangunan dan sebagainya kalau hati sudah mengeras maka itu tidak ada baiknya sama sekali. Nah ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT beserta seminar ini dan mudah-mudahan Al-Quran Al-Karim adalah menjadi sahib kita teman kita dan seterusnya di dalam doa-doa jadi tentang Al-Quran Al-Karim ini yang bisa saya antarkan InsyaAllah Jadi perbaiki komunikasi kita dengan Al-Quran Al-Karim secara lesan perbaiki komunikasi kita jadi dengan Al-Quran secara pemahaman kemudian dari situ karena paham maka akan memperbaiki perilaku dan kepribadian dan akhirnya kita harus menyebarkan Al-Quran mengenalkan Al-Quran sosialisasikan Al-Quran ini secara fisik dan kemudian secara perilakunya dan secara perbuatannya MasyaAllah semakin luas jadi uplahnya semakin jauh untuk memberi peringatan bagi Makkah dan yang mengitarinya semuanya dan Indonesia adalah sekitar Makkah juga dan ujung-ujung mana itu adalah sekitar Makkah juga karena belajar dari orang tawaf ada yang dekat ada yang jauh dan kalau melingkar sampai jauh maka itu juga masih di dalam lingkaran tawaf itu sendiri demikian para para guru para para masyarakat Ramadan dan peserta seminar ini yang dimulakan Allah yang bisa antarkan yang bisa sehat InsyaAllah saya kembalikan kepada Ustaz dan Bapak moderator InsyaAllah Jazakumullah Baik syukur dan kasih orang pada Ustaz J.H.J. Dr. Ali Ahmad yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat InsyaAllah semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mempraktekannya selanjutnya sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab barangkali ada dari peserta seminar yang ingin bertanya kepada Ustaz Ali Ahmad langsung saja dibuka micnya silahkan oke silahkan dan sudah dipersilahkan Mangga Monggo ya silahkan saya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jazakumullah Khair Dr. Ustaz K.H. Ali Ahmad Hassan Allah Wilaikum Naf'Allah Bikumur Islam Al-Muslimin Soal Ustaz bagaimana cara kita untuk istiqamah dalam menginternalisasi Al-Quran khususnya pada kehidupan kita sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim Manusia itu ukurannya adalah apa yang dibaca ketika banyak baca Al-Quran maka mempengaruhi lesan maka lesannya juga mudah keluar Al-Quran Karim Salis bahasanya baca hadis maka salis mengeluarkan hadis juga tidak ribet dan tidak susah begitu Al-Insan Bahkan ada ungkapan menarik Allah itu hanya menerima sholatnya seseorang jadi sebatas seberapa dia paham ya begitu memang derajatnya ini beda-beda para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT kalau tanyanya bagaimana kemudian kita bisa istiqamah dan konsisten maka yang pertama yang paling inti adalah bahwa perhatian adalah adalah sangat tergantung sesuatu yang kamu anggap penting bila kita menganggap Al-Quran itu adalah pisan jadi pisan banget penting banget maka akan jadi dibawa kemana-mana nah itu mohon maaf sambil cerita Pak Ustadz ya jadi saya setor Al-Quran tidak cukup 3 bulan 30 just dan di saat saya ikut musabakwa musabakwa itu adalah justru sebelum bisa disimat 30 just jadi itu adalah proses mengapal jadi musabakwa itu saya jadikan adalah bagaimana jadi cara mengingat jadi nyari setoran untuk disetorkan di musabakwa ya jadi begitu sambil berdoa mudah-mudahan saya yang menang gitu doang aja dan akhirnya jadi pas ditanya itu ingat nah nah itu artinya apa jadi perhatianmu terhadap sesuatu itu adalah mana kala sesuatu itu sangat pisan dan penting buat kita untuk kuwatul hujjah kuwatul burhan kalau untuk menguatkan argumentasi jadi orang bisa mengatakan tanya apa saja saya jawab dengan Al-Quran itu kalau kuat argumentasinya istighdor Al-Quran menghadirkan Al-Quran ya kan jadi setiap apa namanya poin ya kan itu tidak mudah ketika jadi tidak salis atau ingat baik ya kan nanti misalnya ini just 17 malam ke 18 tentu kita langsung bagaimana bisa istighdor dengan cepat mulai dari Bismillahirrahmanirrahim wa di'aflahal mu'minun alladhinahum fi salatim khoshi'un seperempatnya mana setengahnya mana ayyuhalladhina amanu ladatta biang khutwati shayqan wa mayyatta biang khutwati shayqan fa'innahu ya'um bil fahsya'i wal mungkab tengahnya jadi kemudian dua pertiganya ini namanya istighdor ya kan istighdor itu menghadirkan dan ini samaratul konsisten ini namanya samaratul istighomah ya samaratul istighomah al-istighomah utumbi ul-garomah bahwa orang yang konsisten jadi orang yang istighomah maka akan mendapatkan keramat keramat itu kemuliaan nah mungkin simple yang pertama adalah anggaplah bahwa Al-Quran itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang kedua adalah bahwa berikan jadi perhatian yang cukup coba begini ada omongan di kalangan kita om du ngomong doang cinta ngomong doang katanya cinta Quran tapi ketika tidak diikuti dengan sebuah praktek jadi kemarin tanggal 24 itu saya menyimakkan Al-Quran dari jam 5.30 sampai jam 17 sore 30 nanti jam tanggal 10 juga begitu lagi ini ukurannya ukuran selisulisan ukuran mulut tentu bukan ukuran tadapur kalau tadapur tentu perlu lebih pelan jadi semuanya ada levelnya semuanya ada intinya dan menggunakan cerdas huruf cerdas kata jadi cerdas kalimat cerdas ayat cerdas sofha Al-Quran wassofha ini begitu jadi maka supaya bisa mendorong itu adalah juga menghadirkan tasawur Al-Quran ahli Al-Quran itu keluarga Allah kemudian fadu'il Al-Quran pemulihan Al-Quran orang yang sedang memegang Al-Quran itu adalah sedang jadi bersama Allah orang yang sedang membaca Al-Quran ini hadis warif Imam At-Tirmidhi jadi sedang bermain tali dengan Allah subhanahu wa ta'ala ujungnya ada di dia kemudian satu ujungnya ada di Allah ketika sedang membaca surat Al-Fatihah jadi ketika orang sedang membaca fatihah ternyata tiba dijawab oleh Allah maka berdialog dengan Allah lagi ngapain kamu saya sedang memperbanyak dialog dengan Allah misalnya begitu wahai anak manusia ya kan jadi pakailah pakaian ya disaat kamu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dengan sopan memenuhi syarat dan makan minum jangan berlebihan ini kan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung nah itu secara teori itu tapi kalau saya sering ditanya gimana supaya Quran kulancar kuranku baik duduklah banyak banyak bersama Al-Quran cuma itu jawaban saya duduklah banyak banyak kalau tidak ini misalnya ada santri sudah selesai 30 dan di saat pujian itu bisa disimak 30 itu belum ada jaminan dua pekan kembali masih seperti itu karena apa itu masih itu adalah bekasnya pengulangan dan bekasnya untuk memperdengarkan tapi kalau misalnya setiap saat kita sudah kayak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ini 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 tidak usah mikir dulu jadi semua Al-Quran kudus sama seperti Al-Fatihah semua Al-Quran jadi seperti surat Al-Mu'awwidatain misalnya ini tidak tidak mikir gitu ya pasti lisanan secara lisan seperti itu kalau tidak ada bur tentu juga ada metodenya ya kan metodenya kalau tidak ada bur pasti tidak banyak tidak cepat karena dia ada internalisasi ada ada mikir bahaya karena takut ada kuncinya itu Pak Ustadz dan para pemirsa semuanya yang berbagi yang dimulakan Allah SWT ada lagi yang mau bertanya kalau gitu saya mau bertanya Pak Ustadz bagaimana cara motivasi pemuda sekarang agar lebih dekat dengan Al-Quran ditambah lagi dengan kondisi pandemi seperti ini banyak kesempatan di rumah aja bagaimana cara memotivasi para pemuda atau mungkin khususnya diri sendiri agar lebih memilih Al-Quran yang akan didekati ini poin penting jadi perbanyak menyebarkan kemuliaan Al-Quran pakai flyernya pakai statusnya pakai ini ini hari ini kita ada paradi tasmik nasional di bawah jadi setiap bulan ada paradi tasmik nasional yaitu diikuti oleh jadi siapa saja yang ikut santri alumni dan itu saya menyuruh jadi setiap orang satu halaman saja supaya ada 600 jadi 4 halaman kira-kira begitu jadi bagaimana orang ini supaya senang Al-Quran kita supaya senang Al-Quran ya kan maka dan pemuda supaya senang Al-Quran pemuda ini luar biasa karena ada pemuda yang dipuji oleh Rasulullah SAW oleh Allah SWT yaitu kayak model pemuda kafi pemudanya Ibrahim dan di hadis yang tujuh golongan itu ada Tujuh golongan salah satunya adalah pemuda pemuda ini adalah sebuah tantangan juga bisa menjadi bagus dan umumnya tidak bagus pemuda karena masih pancarubah masa pertumbuhan dan seterusnya apalagi ditambah jadi dengan media sosial yang disalahgunakan kita tidak boleh menyalahkan medsos medsos itu tergantung siapa yang mati jadi saya bisa online enam kali tujuh kali dan yang paling banyak sembilan kali itu adalah karena medsos ini ya jadi ibaratnya besok dan seterusnya nah maka jadi kita harus memper apa menyebarkan kemuliaan kemuliaan Al-Quran dan bisa mendesainya jadi bukan yang secara akhirat semuanya jangan semuanya akhirat kadang-kadang orang jadi membutuhkan seni bahwa saya diantara doa saya begini ya Allah mudahkanlah urusan dunia ya Allah mudahkanlah urusan dunia ya Allah mudahkanlah urusan dunia urusan rizki urusan Ramadan untuk ngongkosin Ramadan untuk ngongkosin mudik yang masih mungkin dilarang atau tidak ya kan kemudian untuk ngongkosin menyemarakkan jadi lebaran ini ya dan saya sudah membuat jadwal kalau tidak bisa nengok ke kampung tanggal 2 syawal langsung simaan 30 juz dan online nah artinya apa jadi menyebarkan kemuliaan kemuliaan Al-Quran bukan dari sisi religius saja bukan dari sisi rohani saja tapi kadang-kadang dari sisi seni Al-hayatu Yalfan hidup adalah seni apalagi anak muda luar biasa supaya bisa terhib ada kitab namanya jadi terhib terhib artinya merangsang jadi jadi dirangsang 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 karena pemuda adalah anak kita pemuda adalah aset kita pemuda adalah masa depan kita dan luar biasa menurut survei dan sensusnya adalah hampir menempati 30 jadi 8% pemuda kalau ini aja baik dan kalau ada sebuah kekuatan dipilih di 38% itu menang karena di Indonesia ini tidak ada sebuah kekuatan yang sampai mendapatkan pemilih 38% nah luar biasa ketika kita bisa jadi bersama pemuda ini maka mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan pemuda itu lebih jauh umurnya daripada yang sudah tua meskipun orang muda juga boleh mati duluan juga tapi umumnya kan yang sudah tua jadi ini maka dipuji oleh Allah di antara tujuh golongan itu yaitu menyebarkan mengenalkan Al-Quran dengan berbagai macam desainnya yang dibolehkan tentu jadi untuk ini dan menggambarkan bahwa Al-Quran itu mudah ya kan tadi kan melakukan desain Al-Quran kemudian merumuskan orang menjadi ahli Al-Quran itu gampang ruangnya banyak satu beriman beriman aja kamu sudah jadi menjadi Al-Quran yang kedua mencintai ya kan kemudian yang ketiga memegang memegang Al-Quran dengan cinta itu jadi Al-Quran karena kalau ada orang memegang komik melihat gambar porno apa yang gak dosa kemudian kemudian membaca 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 baca berapa dapat tiga ayat Alhamdulillah jangan kok cuman tiga ayat bagus tiga ayat itu kalau hurufnya dihitung itu sudah satu ayatnya 15 maka sudah 45 huruf ya kan maka 45 huruf kali 10 maka sudah 450 kebaikan biasakan mudah-mudahan besok bisa tambah menjadi lima ayat jadi selalu ditargib seperti itu dan tidak membuat jadi sesuatu itu yang menakutkan jadi menakutkan itu tidak ada di dalam Islam kecuali bagi orang satu yang ingin menaikkan kelasnya dengan sadar yang kedua orang yang nakal makanya ada hadis Hasan Suhih kamu diutus untuk meringankan untuk memudahkan bukan diutus untuk memberatkan dan menakut-nakuti ini hadis oke banget dalam konteks memberikan langsangan nah saya kira itu Pak Ustaz jadi bagaimana supaya kita ini bisa memasarkan Al-Quran dengan baik insyaAllah amin syokran Ustaz untuk jawabannya dan untuk materinya MasyaAllah luar biasa Barakallah Fik semoga selalu diberkahi Ustaz dan keluarga selanjutnya sesi doa oleh Ustaz Gilal Bahanan oleh Tafaddul Masyukur saya mohon izin Ustaz untuk diamanahkan memimpin doa di majlis kali ini Aduzubillahimmanasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakalhamdu anta nur as-samawati wal-ardu Allahumma lakalhamdu anta kayu as-samawati wal-ardu wa-manfuhim Allahumma ya daljalal wa-rahmam ya alham rahim ya wajib sa'ilin Allahumma Rabbana wa-lamna anfusana wa-illam taqfir lana wa-tarhamna ramakun nam nampasri Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad kuma sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala alim muhammad wa barik ala alim Allahumma qasindana min khashyatika matahulu bihi baynana wabayna ma'asiyatik wa min qawatika matuballi wabihi jannatak wa min al-yakini matuhawwinu bihi alayna masaaib dunya wa mati'ana Allahumma biasma'ina wa abasarina wa quwatina ma'ahyaitana waj'alhu alwarifah minna waj'al fa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dina wala taj'al ddunya akbar ammina wala mabalawa ilmina dirahmatika ya arham arrahmin ya zaljal jalal wal ikram ya mujib al-sairin allahumma inna nas'aluka bi kull ismin huwalak sammayta bihi nafsek au anzaltahu fi kitabik au allantahu ahadan min khalqik au istahart bihi fi ilmi al-ghaybi indak anta jjal quran al-azim rabi'a qulubina allahumma jjal quran al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wajila ahzanina wazhab wa humumina wa humumina bi rahmat biya arham rahimin allahumma nqulna bilqur'an al-azim minal nair ilal jannah allahumma nqulna bilqur'an al-azim minal nair ilal jannah wa minal dalal ilal hidayah wa minal bid'a ilal sunnah wa minal tafarruq wal ikhtilaf ilal ijtima'i wal iqtisam ya dal jlali wal ikram rabbana hablana min azwajina wa barriyatina kurrat a'yum waj'an dal mit'aqlina imama rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab nar subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wassalam al-assalam al-mursalina 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 yasifun syukur kepada ustaz bilail bahanan yang telah bacakan doa sebelum seminar ditutup diperkenalkan untuk seluruh peserta untuk membuka kameranya karena akan ada sesi foto bersama foto semuanya dibuka kameranya ya satu dua tiga lagi satu dua tiga ya alhamdulillah seluruh acara telah selesai syukuran sekali lagi kepada dokter K. Haji Ali Ahmad yang telah menjadi pembicara pada seminar kali ini sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh beliau akhir kalam saya tutup seminar kali ini dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Doa Kafaratul Majlis Subhanakallah Wabihamdika Asyadallah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Saya dari Panitia Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih.